Halo selamat siang guys, nah ini barusan Pak Pet dan Kak Ani habis nyelesain misi nganter kucing yang baru di rescue tadi Alhamdulillah sekarang udah ada yang mau ngerawat dan sekarang seperti janji Pak Pet yang tadi kita bakalan unboxing markasnya PKDI guys Yang katanya banyak banget kucingnya, yuk kita lihat beneran banyak gak di dalam Oke, kalau kalian penasaran ikutin video ini sampai akhir Tuh udah dibuka pintunya, yuk sekarang kita langsung masuk ke dalam guys Permisi, oh belum ada guys, kita cari dimana kucingnya Wah itu suaranya guys, dimana kira-kira ada kucing Nah ini dia, eh halo, ini baru masuk langsung ada kucing Terus, ini, namanya Kartini, Kartini, ayo, di gedung Kartini, itu cuplis, oh kartini, cuplis, kenalan guys, ini si cuplis Wah itu, ada lagi, ini si Marsi, Marsi, Marsi Satunya, ikan, gak dinamanya, gak ada namanya, eh, tapi lucu nih matanya gede banget ya, bunder Ini, ini di depannya sana gak, Shay, mawar itu loh, kakak lamanya rupiah Ada namanya juga Ada Muka katanya snowy Snowy Snowy, ya ini yang cakep ini putih Oh, re, kok masak keluar, regen Oh, regen Wah, kayaknya di dalam sana masih banyak lagi guys Kita lihat-lihat yang disini dulu guys Ini si kuning, putihnya gak royong Gak tau, siapa itu Kayak royong Terus, kan, ikutnya Kelly Namanya Piauli Kelly Bagus-bagus guys, jadi buat kalian yang lagi pengen punya anak, ini bisa jadi beberapa opsi nama ya, ini tadi Kalian ulang, kalau pengen tahu lebih jelas namanya Ini siapa? Pusi Pusi Oh, ini standar guys, Pusi Pusi, dia ada kumisnya guys Oh, iya Bener Serem Ini beka Eh, siapa? Beka Beka Oh, tapi seke Ini dulunya lumpuh Tapi sekarang udah bisa Jahat Satunya Camur Camuran Jadi, kucing-kucing disini tuh namanya sesuai dengan sejaranya guys Ini tuh jamur Jamuran, lihat Tinggal di crispy Ini beka, kenapa beka? Beka lumpuh Lungkuh, dia gak seberat Oh, kok beka? Oh, gak ini ya? Gak sama dengan sejaranya ini Ini namanya Kan bener-bener, biasanya udah namanya Dari orang yang versi itu Oh, jadi Oh, dikasih Jadi, yang versi itu seorangnya mau ngadop Katanya mau dibawa Tapi gak dibawa Gak dibawa Kabur Biasa lah Hosting 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 Nah, ternyata ciuman sedikit guys Gak banyak guys Kita masuk Apa kesana guys? Cecil Nah Siapa namanya? Cecil Cecil Tidur waktu kecil Kayaknya gak? Gak banyak Gak banyak Tuh Guys Kalau tadi Disana dibilang sedikit Itu ada tanda-tanda Udah ada penampakan di pojokan kamar itu guys Tuh Siapa itu? Eh kabur dia Wah Lucu sekali Eh Tobi Eh Gede lo ini Tuh Tuh Perbandingannya sama tangan Tuh Eh Tobi Ini Safa Buse Orang Mas Tuh Jiru Sepeda Ini kepalanya kan Peyang Pita Kepalanya Meteng Kepalanya Sebelah sini kan Lebih cipit Kepalanya Semua namanya Buset Di bawah meja Guys Ada juga Nih Tidak 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 Ini Tuh Dulu Yang Diamputasi Tuh Siapa Namanya Tidak Moa Moa Hafal Ya Kak Ani Hafal Semua Nama Anaknya Nah Itu Guys Buset Tuh Ebo Ebi Hai Ini Baik Ini Tidak 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 Halo Ebo Yang Ebo Yang Mana Ebo Yang Hitong Itu Ebo Ebi Wih Ini Gede 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 Banyak Ini Kenapa Perutnya Ini Tidak 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 oh iya kakinya tiga guys ini banyak nih caranya gak bokel sementara daripada gak ada datanya Oh iya ini karena matanya nih guys itu enggak bening tapi sekarang udah luntur ya udah hilang oh iya kan dicat pink, dijual di tuker HP hei pinkie ini bogel, tadi kan begol ini bogel saudara, tapi gak itu besar oh saudara, si bogel dan si begol ini si begolnya gede banget nih begolnya gede, bogelnya kecil oh ini gak ada matanya guys akhirnya kita menemukan guys kucing yang namanya lupa ya ini dia kucing terakhir yang kita lihat oh masih ada guys masih ada disitu sapi oh ini pasti karena saya sapi ini tabi kenapa tabi ini kucing motifnya ini mata dia bincang itu gak lukanya dia gak bisa kering kenapa kencing manis oh ternyata kucing bisa kencing manis juga ya udah gemuk, terus lukanya bisa kering udah berapa lama ini setahun setahun tapi untungnya cuma disini doang ya maksudnya gak gak kemana-mana ya ya kan biobotik siapa namanya pincang pincang oh pincang tapi kencing kita waktu itu mau kembalikan terus Kak Jati kasihan kan oh kembalikan ke maksudnya ke pasar oh ini mau di pasar terus jauh penadu gak ada yang mau ya kasihan 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 kalau orang tua asuh itu yang melok dua kucing oh berarti dia cuman istilahnya ikut membantu membiayai gitu cuman tidak memiliki kucingnya berarti bisa jadi kucing yang di rescue sama temen-temen PKGI itu ya orangnya milih orangnya milih mau yang sunti itu orangnya yang utang kamu yang utang ketuanya namanya bosuri itu otang sunti kalau titipan berarti ini kucing punya owner nya punya orang nah dibawa kesini karena mungkin keterbatasan tempat atau waktu buat ngerawat itu ada gak yang kabur titipan snowy snowy kan yang punya orangnya di belanda berarti gak cuman orang tua asuh yang suka ghosting ya hehehe hehehe aduh tuh banyak tuh liatin ini pak pet yang dengerin namanya satu persatu aja capek ini apalagi yang ngapalin ternyata ayo tadi udah inget apa enggak nih Kak Ani nih yang terakhir yang dipajarkan eh gak boleh tanya gak boleh tanya gak boleh tanya gak boleh tanya wah ternyata call of friend ternyata teman-teman hehehe ternyata tidak 100% tapi 99% cupcake ya Tuhan cupcake kok kayak nama makanan ya cupcake oh itu jangan-jangan jadi salah satu nama produk disini ini jualan cupcake juga enggak enggak oh enggak ada tuh punya jualan wih banyak yang paling dibutuhin dari merawat kucing segini banyaknya itu apa aja biasanya yang pasti ya pakan ya pakan pasti satu kedua koran koran oh iya koran guys ada langganan loh ada langganan tapi pernah kan itu krisis ya krisis krisis koran pernah krisis juga kan kami punya memori foto memori ya koran buat ini guys jadi alasnya gantinya kalau misalnya ini kan kandangnya terbatas kalau dikasih kotak pasir dia takutnya tambah sempit kasihan kucingnya kalau besar dia pakai kotak pasirnya enggak masalah Oh iya bener karena dikumpulin ya si sapa masih di dalam sapa yang yang pengen langsung dibunyi di pojok lo manteng nih sama sadisnya kayak mantan ini ya suka ngilang gitu aja terus cuma dua itu aja yang paling dibutuhin ada lagi ya kan obat cacing obat kutu obat-obatan gitu ya Iya itu yang matanya satu surti tejo nya mana siapa itu ini bedanya yang dikandang sama yang di lepasin yang di luar ini anak kandung guys tuh kalau itu anak angkat anak tiri kok kalau kalau anak tiri kayaknya di telinga kayak gimana gitu ya kalau punya kucing nggak aneh kalau kayak gitu eh bentar ini kayaknya mencurigakan juga ini kayaknya korban kayak begini kayak begini ini kalau dibuka kayaknya lebih menyeramkan nih daripada daripada kayu kan kuat tuh ya kayu kayak gitu kan kuat nanti kayak gini bayangin tuh kucing sebanyak itu tuh yang dilepasin tuh jadi ini serumah manusianya berapa tiga kucingnya 40 manusianya cuma tiga ekor kucingnya ada 40 orang kalau jadi kebalikan Hai Ustadz ini untung rumahnya gede ya Nih kalau rumahnya kecil dia nggak bisa nafas guys karena kucing tuh dari pojok ke pojok tadi belakang nih kalau dibuka tadi yang di belakang itu juga isinya kucing semua tuh berarti malam yang di kandang juga dilepas semua party berarti mereka tinggal kasih musik lampu lu gak mau takut eh ada yang mesung guys tuh itu udah steril oh aman aman berarti ini ya oh aman makanya guys nih makanya makanya santai keepernya keepernya santai meskipun disitu ada yang mojok barusan santai karena udah steril berarti buat kalian yang mungkin belum tau juga ya ini karena pak pet juga baru tau ternyata kalau udah di steril itu masih bisa kawin masih ada keinginan buat kawin ya tuh barusan masih kawin ya masih birahi ya nah jadi itu guys kalau di steril itu dia masih mau kawin masih bisa kawin cuman gak bisa hamil oh bisa jadi tapi kalau udah pernah kawin kemungkinan ya masih mau kawin aja ya iya oh spray juga berkurang ya kalau di itu ya mungkin kadang-kadang ya kalau kayak gini kan ada yang segerai berarti kan terpicu untuk nanda ya itu kadang-kadang mereka masih begini tapi kan baunya udah lain baunya udah habis kacil kayak itu di sini enak-enak ngobrol di situ ada yang mojok nah jadi itu tadi kita udah obrak abri kandangnya PKDI ya basecampnya isinya kucing semua dari depan sampai belakang dan ternyata Kak Ani hafal semua nawa kucing kecuali satu yang di pojok tadi ada yang lupa dan sekali lagi Pak Petulang lagi buat kalian yang ingin membantu mungkin pengen jadi orang tua asuh atau mau nyumbang pakan biaya-biaya perawatan atau kalian punya koran bekas yang gak kepake punya kardus-kardus juga pokoknya semuanya ya buat kalian yang niatnya ingin membantu meringankan untuk perawatan kucing-kucing yang ada di sini kalian bisa hubungi di instagramnya apptkdi underscore malang kalian bisa DM disitu tanya ke miminnya ya atau ke WA nya berapa kali WA nya 0812 0887 3477 nah itu ini dibawah nih disini nanti Pak Pet juga taruh di deskripsi ya kalian bisa langsung DM disitu atau WA yang ada di deskripsi video oke oh iya jangan lupa di IG nya apptkdi underscore malang juga ada produk yang bisa kalian beli guys nah itu sebagian dari keuntungannya itu juga buat kucing-kucing yang ada disini atau ada yang mau langsung transfer bisa nih dibawah juga disini langsung ya kalian transfer ke rekening yang ada di bawah sini dan konfirmasi di nomor WA yang ada di bawah sini juga gitu oke mungkin itu dulu karena ini udah capek dari tadi muter-muter ngapalin nama kucing juga gak hafal-hafal gitu susah banget tuh bayangin ada berapa 40 kucing disini ada berapa 40 40 guys kalau kalian gak percaya kalian ulang lagi ya videonya dari awal sampai akhir kalian catat tuh namanya satu persatu kalian hitung oh ada yang lepas gitu jadi ya inilah Kak Ani serta dua rekannya yang tinggal bersama 40 ekor kucing di rumahnya guys nah ini katanya 40 ini sedikit guys masih ada yang lebih banyak masih ada yang lebih banyak katanya buset 40 ada yang 150 tuh aduh ada yang 150 bayangin aduh buset pokoknya ya salut buat temen-temen PKDI Malang ini yang nyelamatin kucing-kucing terlantar yang ada di Malang guys gitu jadi kita perlu apresiasi dan kita bantu bareng-bareng ya supaya PKDI ini lebih semangat lagi gitu niat udah bagus banget gitu jadi kalau ditambah dengan support dari kalian semua itu bakalan sempurna guys oke sampai jumpa di video berikutnya dan kita bakalan ngapain lagi bareng temen-temen PKDI subscribe dong dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan videonya oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati